Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Kita sudah mendengar tadi dari Surabaya, kemudian Jawa Barat, Kepala Daerah, sekarang giliran Gubernur DKI Jakarta. Selamat malam Pak Gubernur. Selamat malam Bang Karni. Assalamu'alaikum. Waalaikumsalam. Pak Gubernur, dari tanggal 4 PSBB sudah dicabut. Jakarta langsung jadi hidup kembali. Jalanan rame, pasar rame, dan restoran-restoran pun mulai berisi. Jadi kehidupan kayaknya muncul kembali di Jakarta. Tapi pencaputan itu sendiri, saya lihat prosesnya tidak sebelum situ. Malah kesan saya, Pak Gubernur itu mau memperpanjang PSBB itu. Sampai-sampai dua kali rencana kompresi pers tanggal 3, itu dua-dua kalinya ditunda. Dan baru besoknya Pak Gubernur mengumumkan, bukan BKPSBB dicabut, tapi diubah jadi masa transisi sampai akhir Juni. Sebenarnya apa yang terjadi di balik itu? Ya, sebenarnya begini. Kita memantau pergerakan data terus-menerus, Bang Karni. Dan ketika fase penentuan, itu sebetulnya ya bukan di tanggal 3-nya, tanggal 4-nya. Sebenarnya ketika perjalanan selama 2 minggu, kita sudah tahu trennya. Karena kan ini bukan seperti permukaan air yang dari hari ke hari berubah secara signifikan. Jakarta sudah mengalami stabilisasi, itu sejak pertengahan Mei kira-kira. Itu sudah stabil, tidak banyak berubah angka-angkanya. Jadi kita memantau, Bang Karni, itu ada tiga parameter utama. Bang Karni, satu adalah parameter epidemiologi, yang kedua adalah kesehatan publik, yang ketiga tentu fasilitas kesehatan. Tapi kalau fasilitas kesehatan itu relatif statis. Tapi kalau yang dua, epidemiologi dan kesehatan publik, itu kita pantau terus. Jadi sebenarnya lebih pada timing saja. Dan ini semua kita harus informasikan kepada semua pihak, terutama juga komunikasi dengan gugus tugas nasional. Jadi kita bahas ini sama-sama. Kita sampaikan kepada gugus tugas nasional, bahwa Jakarta berencana melakukan transisi. Dan sempat didiskusikan, karena terminologi transisi sendiri sebelumnya tidak dikenal. Tapi kami melihat bahwa kalau kita sekedar menghentikan PSBB, lalu longgar semua, sementara kita belum masuk fase yang kita ingin capai. Yaitu fase Jakarta yang aman, Jakarta yang sehat, Jakarta yang produktif. Jadi di satu sisi ini sudah stabil, di sisi lain kita belum siap untuk masuk ke fase sehat, aman, produktif. Karena itulah kita menempatkan di fase transisi untuk mengendalikan bahwa sesungguhnya kita masih di dalam rejim PSBB. Masih ada pembatasan sosial, tetapi sudah mulai dilakukan pelonggaran-pelonggaran. Dan pelonggaran-pelonggaran itu dilakukan juga secara bertahap. Jadi kita melaksanakan ini dengan seksama. Kita ingin warga Jakarta terlindungi dan langkah-langkah yang kita lakukan memperhitungkan potensi yang akan muncul di masyarakat. Potensi apa? Potensi perilaku. Karena yang menentukan angka-angka yang biasa dibicarakan, apakah itu reproduction number, apakah itu incident rate, itu semua adalah hasil kegiatan kumulatif seluruh warga. Jadi kita sudah sampai kepada urutan-urutan itu beberapa, bisa dibilang seminggu sebelum diumumkan. urutannya sudah ada, kemudian sekuensinya sudah ada. Nah, itu semua jadi bukan keputusan di akhir. Dan kita dari awal sudah menyampaikan bahwa bila kita lakukan perpanjangan, maka perpanjangan ini sifatnya transisional. dan harus diingat juga Bang Karni, bahwa dalam proses transisi ini, kita memiliki kewenangan dan disampaikan kepada publik, ada yang disebut sebagai emergency break atau rem darurat. Bila ternyata angka-angka epidemiologi menunjukkan di Jakarta ada peningkatan kasus, ada peningkatan pasien, bahkan sampai case fatality, maka bukan tidak mungkin kita akan berhenti dalam merakuan transisi dan kembali ke rejim PSBB yang reguler. Jadi, yang kita lakukan di Jakarta ini adalah bergerak secara bertahap dengan penuh tanggung jawab agar dalam proses transisi ini seminimal mungkin kita mengurangi potensi terjadinya lonjakan baru yang signifikan di dalam pengendalian wabah COVID-19 ini. Jadi, itu sebabnya maka ini kita menggunakan fase transisi dan fase ini fase pembiasaan. Tiga bulan masyarakat dalam suasana pembatasan. Nah, di dalam fase baru ini ada beberapa prinsip yang harus dipegang. Prinsip nomor satu, yang sehat boleh keluar. Tapi, pesan kita adalah usahakan di rumah. Kecuali memang harus pergi. Kalau mau pergi, nomor satu harus sehat. Yang kedua, harus pakai masker. Gunakan masker kapan saja, di mana saja, kegiatan apapun yang ada interaksi harus menggunakan masker. Di luar pakai masker. Dan kami di DKI memproduksi, membagikan 22 juta masker kepada seluruh masyarakat. Dan saat ini pun di kantor-kantor kelurahan disiapkan masker. Bila butuh masker, silakan ambil. Yang tentu kalau tidak pakai masker, ada dendanya. Anda pergub nomor 47 tahun 2020, bila tidak menggunakan masker, maka di denda 250 ribu. Tapi saya selalu sampaikan, ini bukan soal denda. Ini soal keselamatan. Karena itu, bila lihat ada orang tidak pakai masker, tegur. Dan kami pun juga, etitudenya adalah membuat orang menggunakan masker. Bukan memberikan dendanya saja. Tapi dendanya. Yang ketiga, adalah jaga jarak. Jaga jarak aman. Disebut satu meter, kegiatan apapun. Yang keempat, adalah prinsip 50%. Di ruangan manapun, di kantor manapun, di pabrik manapun, di kegiatan apapun, di restoran, kapasitasnya jangan lebih dari 50%. Lalu tentu saja cuci tangan, rutin. Jadi, prinsip-prinsip ini, harus dijalankan oleh seluruh masyarakat. Ini tidak otomatis. Yang seperti begini, ini harus ada proses pembelajaran. Prosesnya apa? Diberitahu. Diberitahu itu artinya diajarkan. Kemudian, sesudah diajarkan, ada proses pembiasaan. Dalam pembiasaan itu, ada yang pasti melanggar, didisiplinkan. Tujuannya jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, maka dia akan menjadi budaya bersama. Jadi, seperti bersih. Bersih itu diajarkan untuk bersih. Lalu, ada proses pembiasaan. Bila tidak bersih, ditegur, didisiplinkan. Sehingga dia menjadi kebiasaan bersih. Setelah kebudayaan bersih, menjadi budaya bersih. Jadi, ada urutannya. Nah, inilah satu bulan ini, di bulan Juni adalah bulan transisi. Nah, ketika kita melaksanakan ini, tidak sekonyong-konyong semua sektor dibuka. Tanggal 4, hari Kamis, adalah berakhirnya PSBB. lalu, lalu dimulai dengan apa? Hari Jumat, kegiatan keagamaan bisa dilakukan. dan kegiatan keagamaan itu dengan protokolnya. Jadi, semuanya, baik masjid, musola, gereja, kelenteng, vihara, pura, itu semua bisa mulai berkegiatan. Ada protokol, khusus untuk masjid dan musola ada tambahan. Jangan menggunakan karpet, jangan bawah saja ada sendiri, lalu bawa bungkus atau tas untuk alas kakinya supaya tidak diletakkan alas kaki, karena itu tempat potensi berdesak-desakan. Jadi, dan protokol-protokol itu kita siapkan. Tujuannya adalah mengajak masyarakat untuk secara bertahap masuk kepada kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, ini yang kita lakukan. Lalu, perkantoran. baru mulai Senin kemarin, perkantoran, kemudian rumah makan, perindustrian, pergudangan, pertokohan yang stand alone, itu semua baru dimulai hari Senin. Tetapi, pusat pertokohan baru dimulai minggu depannya. Lalu, taman-taman rekreasi juga baru dimulai minggu depannya. Jadi, di dalam mengelola proses relaksasi ini, ada pertimbangan-pertimbangan dan dilakukan secara taktikal. Apa pertimbangan utamanya? Pertama, tentu kegiatan yang memberikan manfaat sosial, manfaat ekonomi yang besar, tetapi resiko penularannya lebih bisa dikendalikan. kita tidak bisa mengatakan tanpa risiko, tapi risikonya lebih bisa dikendalikan. Jadi, dengan pertimbangan itulah, maka kita menetapkan urutan-urutan seperti itu. Jadi, selama satu bulan ini, secara bertahap dilakukan. Jadi, dari mulai tanggal 5, lalu tanggal 8, lalu sesudah itu, nanti Sabtu, minggu depan ini, kita akan mulai UMKM, bisa mulai berkegiatan di lokasi-lokasi binaan, lokasi sementara. Nanti Senin depan mulai pusat pertokohan itu bisa mulai buka. Nah, dalam proses satu minggu ini, kita juga, atau satu bulan ini, kita juga mengaktifkan proses deteksi kepada masyarakat yang punya potensi penularan COVID. Jadi, kalau Bang Karni lihat, Bang Karni, angka hari ini, Bang Karni, angka hari ini itu termasuk tinggi Bang Karni. Jadi, hari ini itu penambahan kasus di Jakarta, ada 234 kasus. Ini rekor terbanyak yang pernah ada di Jakarta. Sebelumnya itu tanggal 16 April, itu ada 223 kasus. Tetapi, saya perlu sampaikan di sini, angka tertinggi hari ini, itu bukan berarti selama tiga hari ini ada lonjakan. Bukan, angka tertinggi, lonjakan kasus seperti dibayangkan. Tidak. 234 kasus ini, Bang Karni, itu 40 itu rapelan dari rumah sakit. Jadi, sesungguhnya yang angka yang benar adalah 194. Karena 40 itu rapel rumah sakit. 194 ini dari mana? 113 dari pasien, 110 kegiatan tracing puskesmas. Nah, ini pesan yang ingin saya sampaikan Bang Karni. Jadi, di masa transisi ini, kita melakukan kegiatan tracing oleh puskesmas-puskesmas. Bahkan, secara khusus, dibuatkan perintah kepada seluruh puskesmas untuk melakukan testing PCR. Jadi, bukan rapid test ya, PCR. Jadi, puskesmas kita itu melakukan case aktif case finding. Diberi tambahan kuota oleh Dinkes, sehingga bisa melakukan kontak tracing, follow up pengobatan. Dan puskesmas ini perannya sangat besar. Kegiatan di sini itu sangat proaktif. Jadi, dari kasus 194 yang ditemukan hari ini, 110 itu adalah hasil temuan karena proaktif mencari. Biasanya, kalau kita dengar temuan kasus itu karena orang pasien diperiksa, pasien bergejala. Kalau ini, gencar mencari. Efeknya apa? 44% dari kasus yang kita temukan adalah kasus-kasus yang tanpa gejala. Itu 45%. Jadi, kita tidak bisa mengatakan bahwa hanya yang bergejala. Tidak. Yang tidak bergejala itu 44%. Dan, apa yang terjadi ketika kita melakukan kegiatan aktif oleh Puskesmas Keriling. Yang muncul adalah selama proses transisi ini, di satu sisi masyarakat mulai longgar berkegiatan, tapi di sisi lain tim kesehatan Pemprov DKI ini justru kerjanya lebih besar. Karena kita sekarang tidak defensif menunggu orang datang dengan keluhan, tapi sekarang ini ofensif. Dan ofensifnya bukan random. Kalau ofensifnya random, sumber daya terbuang percuma. Ofensifnya itu betul-betul ada proses kontak tracing, ditentukan wilayah-wilayahnya, di cek recordnya, dari situ kemudian dilakukan testing. Jadi, kemarin misalnya dua hari yang lalu kita sempat ada sekitar 96 orang ditest dan keluar positif 50. Kalau begitu apakah berita duka buat kami? Berita bagus. Bagus artinya apa? 50 orang ini semula tidak mengira mereka positif karena kontak tracing yang dilakukan baik dalam melakukan testing 96 dapat 50 itu bagus buat kita. Jadi dengan begitu mereka langsung diisolasi, mereka langsung ada pemantauan ketat, dan bila ada gejala langsung dilakukan perawatan. Jadi, proses ini dari PSBB kemudian menjadi longgar bebas sama sekali itu tidak kita lakukan karena itu bisa berisiko dan ketika kita melakukan pelonggaran ini ada beberapa persyaratan yang kita perhatikan. Satu, kita harus punya high testing rate. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki biosurveillance yang ketat. Kemudian kita harus memiliki kontak tracing yang solid. Dan yang keempat, kita harus memiliki kapasitas rumah sakit yang cukup. Dan yang kelima, publik pun harus memiliki persepsi tentang risiko yang baik. Jadi, masyarakat harus paham ini ada risikonya. Jadi, lima persyaratan ini itu kita perhatikan. Jadi, misalnya untuk testing rate. Supaya saya sampaikan di sini misalnya. Data hariannya ada di situs corona. tapi sampai saat ini kita sudah melakukan 170.378 rapid testing. Dan dari situ ditemukan 6.232 atau 3,7% yang reaktif. Itu rapid testing. Dan untuk PCR, kita sudah melakukan 84.817 orang yang dites. Dan dari hasil itu ada 8.294 atau 98 9,8% yang positif. Ini orang ya, bukan spesimen. Kalau spesimen, itu berbeda. Karena yang penting diperhitungkan dalam kapasitas testing sebuah kota atau sebuah negara itu adalah jumlah orang baru yang dites. Kalau jumlah spesimen, Jakarta sudah melakukan tes untuk 179.682 spesimen. Tapi orangnya 84.000. Kenapa? Karena ada yang harus dilakukan uji untuk kesembuhan. Begitu seseorang dites positif, maka dalam proses perawatan, dia mengalami testing beberapa kali. Nah, yang diperhitungkan di dunia, kalau bicara kapasitas testing, itu bukan spesimen, tapi orang baru. Nah, bila kita perhatikan, ini memberikan jumlah orang yang sudah dites PCR, nasional saat ini ada 281.653 orang. Ini data dari Kemenkes. Dari 273 juta penduduk Indonesia. Artinya ada 1.030 tes per sejuta penduduk. Di Jakarta, kita sudah melakukan 84.817 orang yang sudah kita tes. Dari 11.058.944 orang. Jadi, ada 7.670 tes per sejuta penduduk. Secara angka, tes PCR di Jakarta ini 7,5 kali lipat rata-rata nasional. Dan 30% dari tes PCR yang dilakukan secara nasional itu adanya di Jakarta. Ini Bang Karni, bukan kerja Pemprov sendirian. Ini adalah kolaborasi. Ada 27 laboratorium yang bekerja bersama dengan disuplai kebutuhan-kebutuhan materialnya, kebutuhan sumber dayanya, punya SOP yang sama, sehingga kapasitas untuk melakukan testing itu membesar secara signifikan. Dan ini kreditnya pada semuanya. justru yang disebut sebagai gotong-royong di masa krisis itu seperti ini. Bukan kemudian diambil sendiri diklaimnya, tidak. Ini justru kolaborasi. Dan kita sekarang ini dengan cara seperti itu, maka ketika ada pelonggaran, kita ambil sikap bertanggung jawab, tidak bisa kami mengambil langkah kita longgarkan, tapi rumah sakit tidak disiapkan, kapasitas testing tidak disiapkan, tracing tidak dilakukan, bila itu terjadi, maka proses pelonggaran ini akan memunculkan problem yang baru. Saya berilustrasi, Bang Garni. Ketika kita menjelang pengambilan keputusan soal PSBB ini akan dilakukan pelonggaran masa transisi, apa yang dites oleh kami? Kami tidak ngetes tempat-tempat yang akan nanti dikunjungi orang. yang kami persiapkan adalah kemampuan tim kesehatan, fasilitas kesehatan, bila Jakarta mengalami pelonggaran. Jadi yang dicek itu bukan tempat orang nanti akan berkumpul, yang dicek itu kapasitas kita. Di Jakarta ini kita pastikan APD-nya cukup, pastikan seluruh rumah sakit, kita di Jakarta ada 190 rumah sakit, dari 190 rumah sakit itu ada 67 rumah sakit yang menjadi rujukan COVID. Apa yang harus dicek? Nomor satu, berapa ruang isolasinya? Kita punya 3.577 tempat tidur siap untuk ruang isolasi. Yang kedua ruang ICU, ada 626 ICU di 67 rumah sakit yang siap. Ventilator ini cukup tidak? Cukup, ada 466 ventilator. Jadi total ada 4.203 tempat tidur siap bila di dalam masa transisi ini sampai muncul masalah. Jadi ketika kita mengatakan PSBB dilonggarkan bukan kemudian duduk diam, justru saat itulah benteng pertahanan kita untuk menyelamatkan setiap warga itu disiapkan. Ini pekerjaan belakang layar semua Bang Karni, tidak ada yang terlihat di depan. Ini semua belakang layar, kenapa? Ya, inilah yang harus kita jaga. Jadi kita sekarang ini dalam fase transisi warga bersiap sambil menjaga bila sampai ada yang tertular maka kita siapkan. Mudah-mudahan fase transisi ini tidak menghasilkan lonjakan kasus sekaligus juga bisa memunculkan kebiasaan baru bagi masyarakat di Jakarta supaya sesudah ini kita bisa hidup dengan sehat, dengan aman, dan produktif. Baik, Pak Gubernur, semula saya mengira karena jelas tadi juga Gubernur sebelumnya mengatakan ada yang ada dua risiko antara risiko darurat ekonomi dan darurat kesehatan. Sehingga harus hati-hati keseimbangan antara dua kutub ini. Nah, tadinya saya sebagai warga melihat Pak Gubernur dan juga Gubernur-Gubernur lain lebih melihat faktor kesehatan masyarakat, keselamatan warga. Tapi di lain pihak tentu saja dari Menteri-Menteri ekonomi misalnya lebih melihat kepentingan ekonomi yang harus berjalan. Tadi saya mengira kenapa Pak Gubernur tertuda-tuda gara-gara tarik-menarik antara dua kutub tersebut. Tapi yang ingin saya pertanyakan kenapa pakai istilah transisi? Kenapa tidak apa namanya kita ke normal baru misalnya. artinya setelah PSBB ini normal baru sebelum kita normal benar. Kenapa harus pakai transisi? Ini diksi ini makna dibalik ini apa? Dan ketiga tadi dari yang Pak Gubernur uraikan itu kapan dunia pendidikan akan di aktifkan kembali? tadi tidak disebut siap gini Pak Gani jadi pertama kenapa kita menggunakan istilah transisi karena memang kita masih berada di dalam status PSBB tetapi kita menyaksikan bahwa di Jakarta ini telah terjadi kemajuan-kemajuan yang sangat baik jadi ini yang kemudian dikerjakan oleh tim kami menggunakan data dari teman-teman di tim Fakultas Kesehatan Masyarakat UI yang mereka mengkaji apa yang terjadi di Jakarta lalu mereka memberikan kepada kita temuan-temuan yang kemudian menjadi dasar bagi pengambilan keputusan jadi selain itu tentu kita berdiskusi juga dengan berbagai organisasi profesi jadi kesimpulannya adalah di Jakarta ini angka-angka epidemiologi yang sudah baik kesehatan publiknya juga sudah baik baik itu artinya bisa untuk dilonggarkan fasilitas kesehatan kita bisa dibilang sangat siap tetapi wabah itu masih ada jadi kita ini masih mendapatkan penularan kita masih ketemu kasus-kasus baru jadi Bang Karni kalau lihat sejarahnya Bang Karni di 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 kasus Jakarta pada awal Maret itu ada dua kasus positif dan hari ini ada 194 kasus positif artinya bulan Maret itu dua di tanggal 3 Maret diumumkan hari ini kita umumkan ada 194 jadi tidak bisa kita bilang bahwa sekarang kita sudah berada dalam situasi yang normal ini belum normal masih ketemu kasus terus kok tetapi kita kita tahu bahwa di dalam kita mengukur atau merancang rencana transisi ini apakah kita sudah boleh melakukan pelonggaran nah WHO punya persyaratannya bahwa pelonggaran itu bila positivity rate-nya itu di bawah 10% artinya dari seluruh orang yang kita tes PCR per hari kalau jumlah positifnya masih di atas 10% maka jangan lakukan pelonggaran tapi bila jumlah positifnya itu di bawah 10% maka bisa dilakukan pelonggaran pelonggaran itu artinya bukan sudah normal belum ini masih di dalam large scale social distancing measure jadi dalam PSBB tetapi sudah bisa pelonggaran bagaimana Jakarta tanggal 3 Juni positivity rate-nya 7,3% tanggal 4 Juni 5,8% tanggal 6 Juni 9,7% 7 Juni 8,7% kemudian Senin kemarin 8 Juni 5% jadi positivity rate ini yang kemudian membuat kita punya confidence untuk melakukan pelonggaran itulah yang kemudian kita sebut sebagai masa transisi ketika masa transisi ini tuntas mudah-mudahan pada saat itu reproduction number sudah signifikan di bawah 1 nah kalau signifikan di bawah 1 artinya wabahnya sudah lebih terkendali kalau reproduction number itu 3 artinya kalau ada 100 kasus bisa menjadi 300 tapi kalau reproduction number itu 2 maksudnya 100 menjadi 200 bila reproduction number itu 0,7 artinya kalau 100 dia bisa menjadi 70 artinya sudah makin turun nah angka di Jakarta sudah menunjukkan itu akan turun jadi bangkanya kita menetapkan transisi ini karena kita masih di dalam regime PSBB masih di dalam sistem pembatasan sosial tetapi sudah mengizinkan kegiatan-kegiatan untuk mulai muncul nah kenapa harus dibatasi 50% kenapa dibatasi sektornya supaya proses transisi ini itu terkendali bila semua dibuka pada tanggal yang sama maka potensi terjadinya interaksi yang tak terukur akan sangat tinggi bila kantor beroperasi sudah dengan 100% mau masuk lift di kantor saja itu akan bejubel di depan lobby karena itu kita mengatur masuk kantor 50% 50% tetap di rumah 50% bekerja dan dari 50% yang bekerja harus dibagi minimal 2 shift misalnya shift jam 7 dan shift jam 9 supaya apa mau berangkat itu bergantian berangkatnya lalu kalau gedungnya tinggi liftnya pun bergantian karena jamnya beda nanti jam istirahat mereka ke tempat makan juga beda yang satu istirahatnya jam 11 yang satu istirahatnya jam 12 30 jadi inilah yang disebut sebagai proses pembelajaran bahwa kita masih berada dalam situasi pembatasan tetapi indikator indikator objektif menunjukkan bisa melakukan pelonggaran lalu pelonggaran dilakukan secara bertanggung jawab tidak dilepas begitu saja bangkani bagi kita yang sekarang ini mengelola Jakarta harus memandang ini sebagai ini ada 11 juta penduduk lalu kita menemukan kasus positivity rate yang cukup masih ada maka yang harus dikerjakan adalah proses transisi di satu pihak kegiatan sosial ekonomi bergerak tapi di pihak lain seperti tadi saya ceritakan aktivitas untuk melakukan tracing testing itu dijalankan intensif fasilitas kesehatan disiapkan tujuannya selama satu bulan mudah-mudahan bisa baik hasilnya kita akan bisa mendorong kegiatan sosial ekonomi berjalan tapi kesehatan pun terkendali dan ini semua dilakukan tidak menggunakan reinventing the wheel karena kita belajar di tempat-tempat lain kita rujuk patokan-patokan terstandar dengan cara seperti itulah maka kami merasa proses yang Jakarta kerjakan adalah proses yang benar dan insya Allah baik kadang-kadang kita di dalam proses pengambilan keputusan itu harus berhadapan dengan situasi yang tidak serana idealnya baik dan benar kadang-kadang harus mengambil keputusan benar tapi belum tentu baik konsekuensinya atau mengambil keputusan yang baik tapi belum tentu benar secara aturan nah kita sekarang sedang mencoba untuk bisa melakukan ini secara bersama-sama jadi itu sebabnya kita tidak mengatakan sudah selesai tapi ini masih transisi dalam satu bulan lalu tadi tentang pendidikan jadi pendidikan di Jakarta itu saat ini dilakukan jarak jauh jadi pembelajaran jarak jauh tetapi nantinya ketika tahun ajaran baru dimulai kita akan melihat kondisi saat itu di Jakarta tahun ajaran itu dimulai tanggal 13 Juli 2020 tetapi apakah anak-anak kita akan belajar di sekolah atau belajarnya di rumah itu ditentukan kondisi awal Juli kami tidak akan membuat anak-anak kita belajar di sekolah ketika risiko penularan masih tinggi bahkan kalau kita lihat di dalam sejarah prosesnya yang paling awal dihentikan kegiatannya adalah kegiatan belajar di sekolah tanggal 16 Maret 2020 sekolah-sekolah di Jakarta sudah ditutup kegiatan belajar diteruskan dari rumah secara jarak jauh jadi anak-anak kita harus menjadi prioritas untuk diselamatkan apalagi di dalam temuan yang selama ini ada ada beberapa kelompok yang berisiko satu adalah lansia dua adalah ibu hamil tiga adalah anak-anak tiga kelompok ini itu punya risiko yang tinggi karena itulah kita selain mereka-mereka memiliki penyakit bawaan tetapi kami menyadari tiga kelompok ini harus mendapatkan proteksi tersendiri bahkan di masa transisi ini Bang Karni kami tegaskan ada beberapa kegiatan beberapa tempat yang kita tidak mengizinkan anak-anak ataupun orang tua atau ibu hamil untuk bisa ikut jadi tujuannya adalah supaya aman jadi terkait pada pendidikan nanti setelah kondisinya benar-benar aman baru kita akan buka sekolah kita untuk anak-anak dan ini bukan hanya sekolah ini sekolah dalam artian sekolah umum ini madrasah kemudian pondok pesantren tiga ini yang ada di Jakarta semuanya dalam posisi menunggu sampai wabah terkendali pondok pesantren kemudian madrasah meskipun itu secara kewenangan bukan di dalam kewenangan pemprov DKI karena itu di bawah kementerian agama tetapi kita semua sebagai satu kesatuan membicarakan ini bersama-sama jadi harapannya dengan begitu anak-anak kita juga aman jadi kembali kepada masalah PSBB transisi ketika kita memilih untuk melakukan transisi karena wabahnya masih ada dan saya berkali-kali menyampaikan termasuk Senin kemarin mengerti ketika mulai pekerja kantor jangan ada perasaan bahwa wabah sudah selesai wabah ini masih ada dan jangan menganggap bahwa kita sudah bisa berkegiatan seperti semula berkegiatan seperti semula itu artinya ketemu salaman kemudian kegiatan tanpa masker lalu kegiatan-kegiatan penuh kerumunan tidak bisa nah tanpa ada proses pembiasaan maka ada kecenderungan kita kembali seperti kondisi pra-covid padahal sekarang ini kita sedang dalam proses pembelajaran pembiasaan dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sehat dan aman baik Pak Gubernur terima kasih banyak sudah bergabung bersama ILC malam ini terima kasih sekali lagi sama-sama terima kasih banggar